Penampakan sosok misterius berkepala TV di Kebon Tebu Dikisahkan ada sebuah desa yang terpencil Desanya itu ada di Pelosok Di sekitar desanya itu ada persawahan dan perkebunan Para warga di desanya itu berprofesi sebagai petani Dari sekian banyak perkebunan, ada satu kebon yang gak keurus Yaitu Kebon Tebu Kebonnya itu cukup luas Terus di sebagian lainnya ditumbuhi semak-semak pelukar Jadi karena gak keurus, akhirnya ditumbuhi semak-semak pelukar Gulma-gulma pada ngoyot disitu Konon dulunya Kebon Tebu itu milik seorang warga di desanya itu Salah satu warga yang tinggal disitu Tapi entah kenapa, tanpa alasan yang jelas Pemilik Kebonnya itu meninggalkannya begitu aja Tau-tau pergi itu orang, entah kemana Terus di samping Kebonnya itu juga ada sebuah rumah tua Rumah terbengkalai Rumahnya itu adalah tempat tinggal pemilik Kebonnya itu Dan udah ditinggalin selama 10 tahun lebih Semenjak rumahnya itu gak ada yang menempati Banyak rumor yang beredar kalau rumah dan Kebon Tebunya itu jadi angker Gak sedikit warga yang bilang kalau sore hari Terlebih menjelang maghrib Sering terdengar suara orang ngobrol di dalam rumah itu Terdengar suara orang guneman Entah gunemin apa Terus ada juga warga yang bilang Kalau dia pernah lihat penampakan di Kebon Tebunya itu Jadi ada sosok yang berlari cepat yang masuk ke dalam Tebu-Tebu Selama bertahun-tahun rumah dan Kebon Tebunya itu diselimuti dengan cerita-cerita Para warga juga enggan melewati Kebon Tebunya itu Mereka pada takut Takutnya ya kan Kan ngeri juga Nanti kalau mereka lewat Terus ditampakin sosok yang lari-lari cepat itu Diajak Sprinter gimana Seram sekali Diceritakan sore itu ada seorang anak yang bernama Tisna Waktu itu dia mau main layangan di sawah Pas dia pamit ke ibunya Ibunya itu udah mewanti-wanti si Tisna Agar si anaknya itu gak main di dekat Kebon Tebunya itu Kebon Tebu yang anger itu Anaknya itu gak dipulain pulang sore-sore Apalagi menjelang maghrib Nah singkat cerita Si Tisna langsung on the way ke sawah Karena keasikan main layangan Dia pun lupa waktu Lupa sama nasihat emaknya Si Mak Yati Gak kerasa udah jam 5 sore Si Tisna pun memutuskan untuk pulang Nah pas on the way pulang Si Tisna penasaran sama perkataan ibunya Tentang rumah dan Kebon Tebunya itu guys Tapi karena si Tisna bandel dan penasaran banget Dia nekat mendekati Kebon Tebunya itu Allah paling mama cuman aku-nakutin aku Biar pulangnya gak sore Ujar si Entis Pas nyampe di Kebon Tebu Si Tisna ngeliat Di sampingnya itu ada sebuah rumah Rumah tua yang udah terbengkalai Karena kepo dia langsung berjalan ke rumahnya itu Semakin dekat dengan rumahnya itu Tau-tau si Tisna denger ada suara-suara dari dalam rumahnya itu Dia langsung ngintip dari lubang dinding Ternyata di dalam rumahnya itu ada TV yang menyala Layar TV-nya itu cuma menampilkan bintik-bintik putih Kayak nge-glits-nge-glits gitu guys Dan abis itu pun si Tisna mikir Kalau rumahnya itu udah gak berpenghuni Kenapa kok TV-nya itu bisa nyala sendiri Udah gitu tokennya juga udah Duh Token listriknya Apalagi antenanya udah coklat guys Kan aneh Gak lama-lama setelah itu Dia denger lagi Ada suara orang ngobrol dari dalam rumahnya itu Contoh Suaranya itu kayak gitu-gitu Pas dia ngintip ke dalam lagi Di dalam rumahnya itu gak ada orang Cuma ada suara doang Aneh banget kan Rumah kosong terbengkalai Tau-tau ada suara orang ngobrol Dan itu jelas banget guys Kalau gak salah ngobrolin utang Karena merasa takut Si Tisna langsung lari menjauhi rumahnya itu guys Dia berlari di antara tanaman-tanaman tebu Bulu kuduknya itu udah merinding semua Pas nyampe di tengah-tengah kebunnya itu Dia langsung terkagetkan Karena si Tisna melihat Ada sosok berkepala TV Yang muncul dari balik tebu-tebu Dia kayak dicegat gitu Sama sosoknya itu Terus gak lama-lama setelah itu Dari layar TV-nya itu muncul Wajah yang menyeramkan Gek wajah-wajah mungster Seram Segali Si Tisna langsung nge-freeze Badan itu kagak bisa digerakin Dan abis itu pun Sosoknya itu langsung mendekati si Tisna Tisna Ayo Main layangan Tisna Sambil jalan-jalan gitu guys Dan pada akhirnya Si Tisna pun langsung dihub-nya Hub Lalu ditangkap Pandangannya itu langsung ngeblur Dan menghitam Dan ceritanya pun Berakhir sampai disitu doang Tapi tenang Ini cuma sekedar creepypasta Yang dibuat untuk Giburan semata Semata-mata Ini hanyalah karangan belaka Hehehe Hehehe Terima kasih telah menonton